Intro Setiap murid akan selalu mengenang jasa dan pengorbanan seorang guru sepanjang hayat. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, biasanya para murid mengungkapkan rasa terima kasih dalam bentuk hadiah atau kejutan. Pemirsa, berikut beberapa hadiah dan kejutan untuk para guru dari siswa yang sempat menghebohkan publik versi on the spot. Intro Meski telah lulus 30 tahun silam, para alumni SMA King Abdul Aziz, sebuah sekolah menengah di Buraidah, daerah di bagian utara Arab Saudi, menghadiahi sebuah mobil sport mewah, tipe SUV Ford Expedition, keluaran terbaru kepada mantan guru mereka. Tak hanya memberikan hadiah mobil, para alumni ini juga mengelar sebuah pesta khusus yang didedikasikan untuk mantan guru. Pemirsa, aksi ini merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada mantan guru mereka, karena telah melatih dan memberikan kelajaran hidup hingga mereka bisa sukses seperti sekarang ini. Kebanyakan para alumni ini telah bekerja di berbagai sektor swasta maupun penggawai pemerintah. Takpelah, aksi yang mereka lakukan terhadap gurunya ini membuat haru para netizen. Intro Tak hanya para guru di SMA King Abdul Aziz yang menerima hadiah mobil, guru-guru di sekolah swasta Australia juga menerima barang-barang mewah dari orang tua murid menjelang perayaan Natal dan akhir tahun. Barang-barang yang biasanya mereka dapat ialah tas D&G, Gucci, gelang Tiffany, champagne Feve Clico, hingga voucher senilai 7 juta rupiah. Barang-barang mewah ini memang sengaja dibeli oleh para orang tua murid setelah mereka mengumpulkan uang sekitar 300 ribu dari 25 wali murid di setiap kelas. Pemirsa, kejutan untuk guru berikut ini tergolong sangat unik. Di mana ratusan siswa dari kelas 10 hingga 12 di sebuah sekolah negeri Surabaya beramai-ramai memijat wali kelas mereka dalam rangka memperingati hari guru yang ke-21. Salah seorang siswi mengatakan bahwa aksi ini memang sengaja dilakukan sebab mereka tidak dapat memberikan kado terindah untuk guru mereka. Dan dengan harapan agar para guru tidak merasa bosan dan terus bersedia membimbing para siswa hingga mereka lulus kelas. Wah, tindakannya sangat mulia sekali ya pemirsa. Beberapa bulan yang lalu, jejaring media sosial sempat diherbohkan dengan pemberitaan mengenai bocah 5 tahun bernama Nor Alfaris yang menghadiahi guru favoritnya sebuah mobil mewah tipe Mercedes-Benz. Menurut Nor, mobil itu memang dihadiahkan kepada gurunya sebagai ungkapan rasa terima kasih karena ia telah lulus dari taman kanak-kanak. Namun media-media lokal Kuwait menyebut bahwa mobil itu diberikan oleh ayah Nor kepada Nadia. Para sang guru telah berhasil menyembuhkan luka sang anak setelah kehilangan ibu danya. Tak jelas berapa nilai mobil mewah tersebut dan di mana sekolah Nor berada. Yang jelas, hadiah itu diserahkan kepada sang guru sebagai ungkapan terima kasih. Pada peringatan hari guru di Malaysia yang jatuh setiap tanggal 16 Mei, murid-murid di sekala menengah memiliki kebiasaan untuk memberikan benda yang mereka anggap berharga sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada guru mereka. Dari gambar-gambar hadiah yang beredar di dunia maya terlihat bermacam kado. Ada yang memberikan pena, boneka, atau hadiah lainnya. Namun ada satu yang menarik perhatian netizen. Ya, benda yang sembar hebohkan netizen itu adalah seputir kelapa yang masih utuh. Gambar kado seputir kelapa itu dengan cepat menyebar lewat media sosial. Jika sebelumnya seorang murid memberikan kado kelapa tua yang masih utuh dan belum dikupas, maka berbeda dengan seorang murid sekolah dasar di Arab Saudi ini. Al-Juri Al-Otaibi, murid kelas 3 sebuah sekolah dasar di Thais, wilayah Barat Arab Saudi, memberikan sekor domba kepada gurunya yang ia bawa ke dalam kelas sebagai ucapan terima kasih karena telah mendidiknya. Hadeah sekor domba tersebut tentu membuat heboh dan bingung teman-teman sekolahnya, termasuk sang guru. Perbuatan gadis 9 tahun tersebut terbilang cukup unik dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada guru. Pemirsa dalam rangka mempernyati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November, para siswa SMA Negeri 10 Tangerang memberikan sebuah kejutan yang tak biasa kepada guru-guru mereka. Para siswa itu berhamburan keluar kelas dan berkumpul di lapangan sekolah dengan membawa foto-foto para guru yang dicetak dalam ukuran besar. Kejutan tersebut sengaja dipersiapkan oleh para siswa kepada para guru. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada guru, karena telah membagi ilmunya dan mendidik para siswa dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Melihat kejutan yang diberikan oleh para siswa ini, para guru pun tak menyangka dan terharu. Yang pemirsa itulah tujuh hadiah kejutan untuk guru, pension.